Perubahan bisa terjadi karena kemauan, komitmen, dan upaya, Pemirsa. Inilah yang dibuktikan oleh masyarakat Kampung Kolam, Desa Mekarjaya, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Stigma negatif sebagai kampung judi, luntur oleh perjuangan yang dilakukan berbagai pihak yang peduli pada kehidupan anak-anak kampung. Kini kampung ini ikonik sebagai kampung penghafal Al-Quran, Pemirsa. Nah kira-kira seperti apa? Kami bahas dalam segmen sekitar kita berikut ini. Memang ketika kita awal datang ke kampung ini, semua kehidupan beragama di sini tidak berjalan dengan baik. Kalau judi itu banyak judi. Sunni, masjidnya gak ada yang nempatin, terus masjidnya sering terkunci, gak ada orang yang sholat. Tapi semenjak ada pengajian, kampungnya jadi gimana ya, seru gitu. Bisa ngumpul ngaji bareng teman-teman, bisa ngerasain hidayah yang turun dari Tuhan. Harapan tercipta saat kita mau berusaha. Demikianlah yang terjadi dalam kehidupan anak-anak warga kampung kolam, Desa Mekarjaya Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dulunya, kampung yang berpenduduk 60 kakak ini dicap buruk karena kebiasaan negatif yang melingkupi kehidupan warganya. Akibatnya, anak-anak yang tinggal di sini rentan terpapar perilaku negatif. Namun kini secara perlahan perubahan terjadi. Salah satunya bisa dilihat melalui keseharian Marsanda Apriliani. Sanda, sapaan akrabnya, lahir di kampung kolam 17 April 2004, putri dari pasangan Suriyati dan Subandi. Sejak 2016, anak kelima dari enam bersaudara ini memiliki aktivitas favorit, yaitu menghafal Al-Quran. Kegiatan ini ditekuninya secara serius. Bersama orang tuanya, setiap hari Sanda mengkaji ulang hafalannya dan terus meningkatkan pemahamannya terhadap apa yang ia baca. Seperti Marsanda, menghafal Al-Quran juga jadi kegemaran Reza Oriza Al-Fariza sejak tiga tahun belakangan. Putra kelahiran Namo Ukur 30 Agustus 2003 ini, mengaku tertarik menghafal Al-Quran karena melihat teman-temannya yang telah lebih dahulu melakukannya. Reza, demikian sapaannya, secara rutin mengkaji hafalannya setiap hari selepas sholat maghrib. Penting sekali supaya untuk men-support anak-anak lebih fun atau lebih giat lagi menghafal Al-Quran. Perubahan kebiasaan yang terjadi pada Marsanda, Reza, dan anak lainnya di Kampung Kolam terwujud atas inisiatif Ahmad Ridho, relawan muda dari komunitas medan bergerak. Bersama pemuda setempat, ia mengorganisir pendirian Kampung Penghafal Al-Quran pada tahun 2016. Menurutnya, pendekatan agama bisa membuat anak-anak ini lebih dekat kepada hal-hal positif, sehingga terbiasa berbuat kebaikan. Hambatannya itu biasa ya, namanya kita merubah kebiasaan yang dulunya anak-anak di sini itu dekat dengan hal-hal yang negatif. Tentu ada PR kita untuk bagaimana bisa mengajak mereka, mereka nyaman dulu untuk ke masjid, lepas itu baru kita ajak mereka untuk menjalankan program yang sudah kita buat. Tentu ini bukan kerja yang kita rancang, maksudnya kerja ini bukan murni kehebatan ataupun kegigihan kita dalam menjalankan ini semua. Tapi yang jelas memang kemudahan-kemudahan ini kita bangun bersama-sama sama warga, sama masyarakat. Uniknya, kegiatan menghafal Al-Quran justru tidak dilakukan di pesantren atau madrasah. Selain latihan di musalah pada hari-hari biasa, setiap minggu pagi sekitar 30 orang anak penghafal Al-Quran ini menguji hafalannya di pinggir Sungai Bingi. Aktivitas tersebut sengaja dilakukan di alam terbuka, agar anak-anak bisa berinteraksi dengan alam bebas secara langsung. Metode menghafal yang dilakukan juga berbasis pada masyarakat dan sederhana, sehingga tidak ada target dan aturan ketat yang harus mereka penuhi. Semangat anak-anak dalam menghafal Al-Quran patutlah mendapat apresiasi. Karenanya, anak-anak yang menyelesaikan satu jus dari total keseluruhan 30 jus hafalan Al-Quran, mendapat penghargaan dalam acara wisuda. Pemirsa, ini adalah wisuda pertama yang sukses ditoreh angkatan pertama. Dukungan dari berbagai pihak yang peduli dan bangga dengan pencapaian mereka pun bermunculan, sehingga menambah keistimewaan acara. Alhamdulillah, di kampung kita ini sudah banyak perubahan. Mudah-mudahan dari kampung kita ini bisa muncullah da'i-da'iah, orang-orang yang paham agama, nanti generasi demi generasi bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Mengubah sebuah kebiasaan negatif bukanlah suatu hal yang mustahil dilakukan. Kemauan, komitmen, dan upaya gigih semua pihak menjadi sebuah kewajiban. Jika melihat apa yang terjadi di kampung ini, sepertinya tak berlebihan jika kita menyebutkan ada untayan harapan di kampung penghafal Al-Quran. Terima kasih telah menonton!